Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Salallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wassalam Sahabat dan saudaraku yang kami muliakan Rahimani wa rahimakumullahu jamia Sejenak kami mengajak kepada kita semua Mari kita mengambil pelajaran dan hikmat Dari negeri rantau Kita masih ingat dalam kalimat yang singkat Dimana Rasulullah s.a.w. pernah berpesan Kepada salah seorang sahabatnya Abdullah ibn Umar r.a Dan tentu nasihat dan wejangan ini teruntuk kepada kita semua umatnya Apa kata Nabi s.a.w. Kun Fi dunya Ka annaka gharibun Au abiru sabil Jadilah kamu di dunia ini Kata Nabi s.a.w. Garib Seperti orang asing Au abiru sabil Atau seperti orang Yang menempuh Sebuah perjalanan Atau musafir Tentu Sahabat dan saudaraku yang kami muliakan Wejangan dan pesan Nabi yang begitu singkat ini Memiliki makna yang begitu dalam Buat kita semuanya Pesan yang pertama Tentu kepada kita semua Bahwa janganlah kita terperdaya Dengan dunia yang hari ini kita berada di dalamnya Kita masih ingat wasiat-wasiat para Nabi Kepada para pengikut-pengikutnya Allah mengatakan dalam Al-Quran Ya qawmi Inna ma hadihil hayatu dunia mata Wahai kaum ku sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kenikmatan yang sifatnya sementara Sementara Akhirat dia adalah kampung yang kekalan abadi Bahkan Nabi SAW Mengingatkan dalam sebuah riwayatnya dia mengatakan Mali wali wali dunia Apa Urusanku dengan dunia Artinya Nabi Menganggap bahwasannya dunia itu hanya sekedar Tempat berlabuh Bahkan Nabi lanjutkan dengan mengatakan Inna ma ma thali wa ma thalu dunia ka ma thali rakib Sesungguhnya Aku dengan dunia itu seperti orang yang Rakib yang lagi mengandarai Seorang musafir Ya tentunya mungkin Berteduh sejenak Di bawah Sebuah pohon yang begitu rindang Thumma roha kemudian Bangkit dan kemudian Akan meninggal Sejenak istirahat kemudian Watarakah kemudian Meninggalkan pohon tersebut Artinya Sahabat dan saudaraku yang kami muliakan Jangan Kita terperdaya dengan kehidupan Yang hari ini kita jalani Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala katakan Dengan mengatakan Inna ma dunia Laib Ya dunia itu Diperumpamakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Seperti laib permainan Artinya Dia ada limitnya Akan ada offernya Coba kita lihat Di sekeliling kita Sebuah permainan Katakanlah Permainan sepak bola Dia tidak akan Sepanjang masa Bermain sepak bola Tentu Ada limitnya 45 menit kita istirahat Dan kemudian dilanjutkan 45 menit kita istirahat Artinya ada offer dan ada Batas waktu yang kita Kemudian Berakhir Begitulah dunia Setiap permainan Dia tidak akan abadi Dia akan ada Habisnya Begitulah kehidupan dunia Yang hari ini Seseorang Bercita-cita Berkeinginan hidup selamanya Di dalamnya Tapi Allah mengatakan Lahip Seperti permainan Yang dia akan Ada offernya Dan tentu Bagi kita seorang Mumin dan Muminah Gendangnya Imah kita Yang akan meninggalkan Dunia dengan Kematian kita Atau dunia Yang akan meninggalkan Kita Nah kemudian Pesan berikutnya Yang bisa kita Ambil pelajaran Saudara dan Sahabatku Dari ungkapan Dan nasihat Nabi SAW Maka Tidaklah kita Hidup di dunia ini Seperti dua pilihan Yang Nabi sebutkan Tidak ada pilihan Yang ketiga Keempat Kelima Dan seterusnya Yang ada Hanya dua pilihan Saat kita Menjalani Kehidupan kita Hari ini Apakah kita Menjadi Seseorang Yang asing Atau kita Menjadi Seseorang Yang Abir Sabil Yang lagi Menempus Sebuah perjalanan Saudara dan Sahabatku Yang kami muliakan Ya pelajaran Yang bisa kita Ambil Di negeri Rantowi ini Pertama Saat kita Menjadi Orang asing Lihat Orang-orang Yang di sekitar Kita Yang posisinya Menjadi Orang yang asing Tentu Hatinya Tidak akan Terpaut Dan cinta Kepada Negeri Yang hari ini Dia berada Di dalam Pasti Pasti Hatinya Cinta Dan masih Ingat Kepada Kampung Halamannya Yang negeri Yang dia Tinggalkan Dan tentunya Orang yang asing Sahabat Dan sutraku Yang kami Muliakan Juga Perjalannya Sementara Mungkin Sebulan Dua Bulan Tiga Bulan Dan dia Akan Kembali Kepada Kampung Halamannya Artinya Saat kita Diingatkan Alain Nabi Sallallahu Aliyah Menjadilah Kalian Di dunia Ini Seperti Orang asing Maka Jangan Jadikan Hati Kita Ini Cinta Dengan Dunia Hari ini Kita Jalani Jangan Melekatkan Cinta Kita Kepada Dunia Yang Fahna Ini Dan Tentu Perjalanan Kita Hanya Sifatnya Sementara Singkat Iyah 60 Sampai 70 Tahun Dan Pasti Kita Akan Kembali Dan Kita Pasti Akan Cinta Kepada Kampung Halaman Kita Dialah Akhiran Kita Yang Kedua Yang Bisa Kita Ambil Pelajaran Sahabat Dan Saudara Aku Yang Kami Muliakan Tentu Orang Yang Merantau Selalu Memikirkan Tentang Bekal Apa Yang Akan Dia Bawa Saat Dia Kembali Ke Kampung Halamannya Begitulah Kita Bahwa Kita Di Dunia Ini Pasti Akan Benar Mencari Bekal Terbaik Kita Untuk Menuju Kampung Halaman Kita Kelak Yang Abadi Dialah Akhirat Dan Allah Ingatkan Sama Kita Bahwa Bekal Terbaik Dan Sebaik Baik Di Sisi Allah Dialah Ketakwaan Berbekal Karena Sebaik Bekal Di Sisi Allah Dialah Ketakwaan Maka Berlomba Lomba Di Dunia Yang Hari Ini Kita Jalani Untuk Mensifati Diri Kita Ini Menjadi Hamba Yang Takwa Di Sisi Allah Jalla Wa Allah Karena Dialah Bekal Terbaik Seorang Saat Pulang Kampung Halamannya Dialah Akhirat Berikutnya Yang Bisa Kita Ambil Pelajaran Dan Hikmah Dari Negeri Rantau Ini Sahabat Dan Saudaraku Orang Yang Senantiasa Merantau Atau Berada Di Negeri Orang Sebagai Orang Asing Pasti Senantiasa Dia Akan Menjaga Atau Bahkan Menerapkan Hidup Hemat Walaupun Dia Memiliki Kemampuan Sebab Dia Tahu Betul Bahwa Semua Itu Akan Ditinggalkan Cepat Atau Lambat Demikian Seharusnya Kita Dalam Kehidupan Hari Ini Kita Harus Betul Betul Bersifat Atau Bersikap Hemat Tidak Tergantung Dengan Kehidupan Dunia Dan Tidak Bermewah Mewah Dalam Kehidupan Dunia Yang Hari Ini Kita Jalani Yang Akhirnya Kita Akan Meninggalkan Dunia Atau Dunia Akan Meninggalkan Kita Alangkah Baiknya Sahabat Dan Saudara Aku Kehidupan Hari Ini Meskipun Kita Memiliki Kemampuan Dan Kecukupan Tapi Hendaklah Dia Ditabung Atau Disalurkan Di Jalan Jalan Kebaikan Atau Bahasa Kita Adalah Fisa Bilillah Di Jalan Allah Subhanahu Wata'ala Seperti Kita Berilfah Bersodaka Atau Membantu Dan Menolong Saudara Dan Saudari Kita Yang Membutuhkan Atau Amal Amal Yang Lain Dan Itu Menjadi Bekal Kita Kelak Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Dan Pelajaran Berikutnya Sahabat Dan Saudara Kui Yang Bisa Kita Ambil Dari Negeri Rantau Ini Orang Yang Merantau Biasanya Itu Lebih Taat Aturan Dia Pasti Akan Menjaga Aturan Aturan Yang Berlaku Pada Negeri Yang Dia Tuju Semestinya Begitulah Seorang Mu'min Dan Mu'mina Muslim Dan Muslim Handahlah Dia Taat Aturan Yang Telah Allah Buat Aturan Di Dunia Ini Mana Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Halalkan Mana Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Haramkan Tentu Yang Menjadi Kehalalan Buat Kita Maka Ambillah Namun Apa Yang Menjadi Keharaman Yang Allah Haramkan Buat Kita Maka Tinggalkan Maka Semestinya Kita Harus Taat Aturan Aturan Sang Pencipta Kita Karena Orang Yang Asing Dan Orang Yang Merantuk Itu Pasti Dan Selalu Dia Taat Dan Dia Jaga Aturan Aturan Yang Berlaku Di Negeri Terserbuk Semestinya Kita Harus Taat Kepada Aturan Allah Baik Yang Halal Maupun Yang Haram Saudara Dan Sahabatku Yang Kami Muliakan Tentu Pelajaran Yang Bisa Kita Ambil Berikutnya Hendaklah Kita Dalam Kehidupan Yang Singkat Ini Benar Benar Memanfaatkan Waktu Yang Singkat Ini Dengan Sebaik Baiknya Dan Tentu Kita Masih Ingat Akan Pesan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Kita Di Surah Yang Begitu Pendek Dan Singkat Allah Mengatakan Demi Masah Sesungguhnya Manusia Itu Benar Benar Dalam Keadaan Merugi Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kecualikan Di Antara Mereka Yang Tidak Tidak Akan Merugi Dalam Kehidupannya Dan Yang Pertama Adalah Hantarkanlah Dalam Kehidupan Yang Singkat Ini Untuk Kita Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Kita Terus Bermuhasabah Bagi Akhirat Dan Allah 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 Tidak Tidak Amalan Amal Kita Lakukan Sembari Ikhlas Ini Kita Tujukan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia Di Atas Petunjuk Dan Syariat Nabi Kita Muhammad Sallallahu Ala Dan Tentu Ini Di Antara Bekal Terbaik Kita Saat Kita Memaksimalkan Amal Salih Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Terus Mengingat Dua Hal Hantarkan Amal Salih Itu Di Atas Ikhlas Kita Kepada Allah Dan Kemudian Koreksi Apakah Amalan Tersebut Di Atas Petunjuk Dan Syariat Nabi Kita Muhammad Sallallahu Ala Sahabat Dan Saudaraku Yang Kami Muliakan Tentu Sekali Lagi Pesan Nabi Sallallahu Ala Assalam Yang Begitu Singkat Buat Kita Semua Namun Makna Di Dalam Yang Begitu Berarti Buat Kita Semua Mengingatkan Kepada Kita Semua Bahwa Kehidupan Yang Hari Ini Kita Jalani Tidak Ada Pilihan Melainkan Dua Pilihan Yang Nabi Sallallahu Ala Assalam Sodorkan Kepada Kita Semua Dan Tentu Kita Mudah Mengingat Tidak Butuh Kita Mengangkat Dua Tangan Kita Hanya Kita Mengangkat Satu Tangan Kita Kemudian Tunjukkan Dua Jari Yang Satu Jadilah Kita Di Dunia Seperti Orang Yang Asing Atau Pilihan Yang Kedua Kata Nabi Sallallahu Ala Assalam Seperti Seseorang Yang Merantau Atau Yang Menempuh Sebuah Perjalanan Dan Tentu Orang Yang Asing Dia Tidak Menjadikan Dunia Itu Sebagai Tempat Pertinggal Tinggalnya Atau Tempat Persinggahannya Yang Abadi Hatinya Pasti Dia Akan Ingat Kampung Halamannya Yang Abadi Dia Akhirat Sehingga Dia Pun Benar-benar Mengambil Bekal Terbaik Yang Dia Hanya Selesaikan Sesuai Dengan Kebutuhannya Di Dunia Dan Dia Mencari Bekal Terbaik Untuk Dia Bawa Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yaitu Di kampung Akhiratnya Sementara Abir Sabir Orang Yang Menempuh Sebuah Perjalanan Seakan-akan Orang Yang Musafir Yang Nabi Mengatakan Ya Singgah Di Sebuah Pohon Yang Rindang Sejenak Istirahat Mungkin 15 Menit Setengah Jam Atau Beberapa Menit Kemudian Setelah Istirahat Dan Hajah Kebutuhan Sudah Terlaksana Maka Taruh Kehadi Akan Meninggalkan Pohon Tersebut Dan Tentu Akan Kembali Kepada Tempat Yang Dia Ingin Tempuh Begitulah Semestinya Seseorang Dan Kepada Kita Semua Jadilah Di Dunia Yang Singkat Ini Seperti Orang Yang Asing Atau Orang Yang Sedang Menempuh Sebuah Perjalanan Saudara Dan Sahabat Ku Yang Kami Mulih Semoga Allah Memberikan Taufik Kepada Kita Semua Mumpung Kita Masih Dirantau Maka Manfaatkan Waktu Waktu Dan Kedupan Ini Dengan Terus Meningkatkan Kualitas Iman Dan Taqwa Kita Dan Amal Salih Kita Di Sisi Allah Jalla Wa'ala Wallahu Ta'ala A'lam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh